salam sejahtera Malaysia bertemu kita kembali di channel ini bersama berita terkini baiklah kita mulakan seperti dijangka proses penamaan salun pilihan raya negeri PRN Kedah kemarin menyaksikan pertempuan gabungan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN melawan Perikatan Nasional BN di kebanyakan kursi diwan undangan negeri dun andai keputusan pilihan raya umum Q14 pada 2018 menjadi ukuran jumlah undi maka PHBN mampu tersenyum lebar karena mereka tidak sukar menundukkan PN pada PRN sekaligus membantu kerajaan negeri selapas 12 Ogos ini PHN diterajui Menteri Besar Datuk Sri Muhammad Salusi Muhad Nur pula dilihat berada pada tahap keyakinan tinggi bagi mengakalkan kerjaan negeri termasuk meningkatkan penguasaan jumlah kursi dun iya selapas PN berjaya memancing beberapa figura berpengaruh daripada calon antaranya bekas Kapten Pasukan Kedah Darul Aman FC KDE FC Badrol Bakhter serta bekas SNAB Konsilor Universiti Utara Malaysia UUM Prog Doktor Haim Teman secara keseluruhan 82 calon termasuk 10 calon debas bakal merebut 36 kursi dun di Kedah dengan kursi lunas menyaksikan pertembuhan paling ramai membabitkan 5 calon di kursi tumpuan dun Jitra mempunyai 63.059 pengundi Haim berhadapan persaingan satu lawan satu petua wanita PH Keda Sabrina Ahmad keduduannya adalah muka baru pertama kali bertanding turut menarik tumpuan adalah pertembuhan undangan didun alor mengkudu membabitkan bekas timbalan menteri sumber manusia Datuk Mahfudz Omar mewakili PH dan bekas pemain bola sepak legenda hijau kuning Muhammad Radi Maddin ini adalah pertembuhan kedua mereka selepas kali pertama bersaing pada PRU 14 di Parlimen Pokok Sena menyaksikan Mahfudz menang dengan majoriti 5.558 undi bagaimanapun Mahfudz gagal mempertahankan kursi Parlimen Pokok Sena yang disendangnya selama empat panggal pada pilihan raya umum ke-15 lalu apabila tewas kepada pesulut jaya Pas Keda Datuk Ahmad Yahya dengan majoriti 31.751 Mahfudz dan Radi kedua-duanya pertama kali bertanding pada peringkat dun mempunyai emisi membelas dendam menobos kekelahan pernah dialami sekaligus membuktikan siapa mendapat sokongan pengundi di dun alor mangkudu kejutan dilakukan PIN apabila berjaya membawa Badrol dari padangkola ke gelanggang politik muli dianggap sebagai strategi menarik sokongan anak muda Badrol sendiri bertindak menamatkan kontrak permainan bersama sahabat FC pada musim ini sekaligus menamatkan kiria profesional menawarkan gaji puluhan ribu serta semata mata bagi mencaburi bidang bidang politik selapas dikatakan mendapat tawaran daripada Muhammad Sanusi sendiri lawan Badrol di dun gurun pula adalah bekas ketua angkatan muda keadilan EMK Keda Muhammad Firdaus Johari anak yang dipertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul di dun general pula Muhammad Sanusi yang juga ketua pengarah pihan daya PIN bakal berhadapan saingan calon PIN Datuk Muhammad Khaziri Abu Kasim buat pertama kali tugas perat semestinya menunggu Muhammad Khaziri yang juga ketua amno bahagian Sikrana berhadapan lintri besar namun kejutan boleh berlaku di kursi perkenaan karena dun general pada dimenangi calon PIN sebelum ini kejutan terus berlaku apabila kotua bersatu Jarlun Abdul Amri bertindak menjadi calon sebebas di dun kota Siputi menjadi syarat menolak pencalonan ketua penarangan armada bersatu Muhammad al-srahim mustaqim Badul Munir sebagai calon PIN dalam saingan 3 pinjuru dun kota Siputi PH akan diwakili penyandang kursi yang juga naib kursi amana Keda Dr. Salmi Syed selain itu calon paling ramai bertanding memabitkan 5 pinjuru direkodkan di dun lunas 4 pinjuru di dun air hangat dan Arcam Pedek Bukit Salambau dan Bakar Arang sekian berita kita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati